Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan ini adalah segmen yang udah ditunggu-tunggu banget sama kalian semua dan udah ditanyain terus kapan akan tayangnya inilah dia setup show off buat kalian yang mau ikutan setup show off ini kalian bisa kirimkan setup kalian caranya udah gue taruh di kolom deskripsi kalian gak perlu minder dengan setup kalian karena apa? karena semua jenis setup bisa ditayangkan di setup show offnya Gaptek mulai dari yang mewah bahkan sampai yang berantakan sekalipun dan ini gak cuma berlaku untuk yang punya setup PC aja tapi yang setup yang menggunakan laptop pun bisa bahkan yang setupnya itu adalah gaming room console pun bisa dikirimkan ke setup show offnya Gaptek dan semuanya akan gue tayangkan sesuai kategori-kategori masing-masing atau sesuai dengan tema yang mirip-mirip lah dan perlu gue ingetin kalian kirimnya itu harus sesuai dengan cara yang ada di kolom deskripsi kalau misalkan enggak nanti gue gak bisa filter dan setup kalian kemungkinan jadinya gak tayang nah kali ini akan ada 5 setup yang akan tampil dan urutannya bukan berdasarkan dari yang paling bagus sampai yang gak bagus tapi gue mengurutkan berdasarkan abjad dari nama si pengirimnya pertama itu dari Christian Gunawan Christian ini memiliki ruangan yang gak begitu besar sehingga ia membuat equipmentnya padat dengan meja yang kecil LED strip ini tentu jadi pemanis setupnya terutama dalam kondisi gelap dengan ruangan yang terbatas kayaknya dengan terpaksa dia harus menaruh PC-nya di bawah monitornya menggunakan TV LCD 28 inch gak tau kenapa dia pake TV mungkin biar sekalian bisa nonton TV kali ya tapi yang pasti PC-nya disini masih menggunakan Core i5-4460 yaitu Intel Haswell dan VGA cardnya menggunakan GT 730 yang kata si pemiliknya sih karena VGA cardnya akan diupgrade ke RX 580 nantinya di bawah monitor terdapat action cam yang mungkin akan digunakan buat jadi webcam atau dia juga seorang youtuber gaming mungkin dan aksesoris lain terpampang rapih di bagian bawah keyboardnya selanjutnya itu dari Eril Thomas awal ngeliat setup ini mungkin lo akan ngira kalau PC dia ini punya spek yang cukup tinggi PC dari Eril ini masih menggunakan AMD FX6350 CPU ulama AMD yang namanya sekarang udah mulai tenggelam karena ya Ryzen VGA cardnya menggunakan salah satu GPU mainstream paling top yaitu RX 480 dari Sapir dan lo semua bisa lihat kalau setup dia ini bener-bener gak banyak aksesoris lain di medianya semua serba blink-blink RGB mulai dari PC-nya sampai peripheral-nya karena 2017 semua harus serba RGB semuanya cukup oke cuma agak nyisa kabel yang agak belibet di bagian belakang deket monitor itu karena gue tahu seharusnya lo bisa ngerapihin ini biar setup lo makin kelihatan badai lagi kita masuk ke setup ketiga yang dikirimkan oleh Franca Dedia Franca ini bilang ke gue kalau dia build PC bukan ngeliat dari speknya tapi dia ngeliat siapa aja brand ambasadornya makanya dia kasih nama PC ini lelaki durhaka katanya motherboard gigabyte yang ia gunakan itu karena ia memikirkan Francisca Edelin RAM Corsairnya karena inget sama Nixia 1050 Ti ROG Strixnya karena inget sama Dona Vizca Kimur Logitech yang dia pakai pun katanya dia beli karena suka dengan Milokuma jadi gue rasa Franca ini adalah korban cewek-cewek lucu yang memang kayaknya bikin dia meleleh dan gak tahu PC-nya digunain buat apa di PC-nya sih yang bisa dibilang tinggi cuma prosesor dan mobonya aja selebihnya masih masuk ke kelas mainstream jadi masih oke lah untuk gue tayangin pada tema kali ini setup keempat itu dari Emmanuel kalian juga pasti gak akan mengira kalau PC ini cuma sebatas Core i3 Haswell orang ini menurut gue terbilang kreatif dalam hal cable manajemennya karena gue sendiri jujur paling males yang namanya ngerapin hal-hal kayak gini di laci mejanya terdapat beragam aksesoris dan gadget punya dia yang gue tahu itu pasti disusun sedemikian rupa dulu buat difoto doang ngaku loh mulai dari PC sampai dengan equipment yang dia gunakan juga sebenarnya bukan dari tipe-tipe yang masuk kategori mahal ya keyboard DA Meka Z, headset Sades, mouse A4 Tech Blue D itu semua adalah produk-produk yang memang terkenal budget friendly tapi ternyata bisa kelihatan keren juga kalau memang orangnya rapi dan kreatif dan terakhir ini adalah setup yang dikirimkan oleh Owen Dudes gue gak tahu nama aslinya siapa dan disini dia juga gak kirim detail spek PC-nya yang digunain itu apa jadi ya speknya gak gue masukin disini tapi bisa gue pastiin PC dia ini bukan PC high-end karena kalau kita perhatiin disitu PC-nya gak ada VGA card-nya berarti dia cuma ngandelin IGP doang mungkin untuk nge-gamenya dia masih nyaman dengan PS3 yang juga jadi satu dengan setupnya dia ini sama kayak yang lainnya kalau dilihat sekilas kayaknya gak kelihatan kalau setup ini menggunakan PC yang bisa dibilang gak high-end di mejanya tertata rapi banget bahkan HP pun dikasih charger docking biar gak tergeletak gitu aja plus bisa sambil nge-charge itu kayaknya dan dia disini mengandalkan dua meja karena mungkin masih mau ngeliat PC-nya yang nyala-nyala berada di atas sebenernya sih ditaruh di bawah aja gak apa-apa juga jadi meja itu bisa jadi spot khusus untuk PS3-nya cuma ya begini juga keren sih gak apa-apa ya kita perlulah acungin jempol untuk kelima setup yang udah tayang pada setup show off kali ini tapi perlu diingat bahwa setup show off di Gapte itu gak cuma nampilin yang rapi-rapi dan yang keren-keren doang yang berantakan pun udah gue liat-liat ada yang menarik untuk ditayangkan tapi belum terkumpul begitu banyak untuk ditayangkan jadi ayo kirimkan setup kalian bagaimanapun bentuknya karena apa setup show off ini bisa berjalan karena kontribusi dari kalian juga oke jadi jangan lupa kirimkan oke kirim sekarang itu caranya ada di kolom deskripsi jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua follow social media gue itu ada di description gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di link kesempatan sub indo by broth3rmax